Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini aku akan mendaki ke Gunung Lawu via Cetok Candi Cetok merupakan salah satu objek wisata yang ada di sekitar basecamp pendakian Jika ada waktu, kalian juga bisa mampir di berwisata di Candi yang diperkirakan peninggalan Majapahit ini Seperti biasanya, sebelum mendaki kita diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu Jika kita masih kuat, apapun masih lemah, nanti akan berubah menjadi 3 tim atau beresua tim Maksudnya yang paling akas itu pas depan Setelah briefing tim, aku lanjut melakukan pendakian Yo, semangat yo, semangat yo Kondisi medan masih cukup landai dan belum begitu menanjak di awal pendakian ini Jadi setelah 15 menit berjalan Kita menjumpai sebuah Candi Yang dilakukan Candi Ketek Oke, kita lihat Diperkirakan Candi Ketek dibangun pada masa yang sama seperti Candi Cetok Yakni sekitar abad 15 atau 16 masai Candi ini dinamakan Candi Ketek Karena dulunya ada banyak kerah di sini Sehabis dari Candi Ketek, aku dan tim melanjutkan tracking menuju pos 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum pos 1, terdapat warung yang menyediakan berbagai makanan Di sebelah kanan itu terdapat toilet yang bisa digunakan untuk kita membuang hajat Terdapat mata air yang bisa kita gunakan untuk mengisi perbekalan air minum kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati dari basecamp menuju pas satu ini aku menempuh waktu kurang lebih 42 menit kondisi jalur pedakian sedikit lebih menanjak dari sebelumnya jalurnya agak licin sebab kemarin habis hujan setelah pos satu aku mulai memasuki hutan yang didominasi oleh pohon damar dan puspa jarak tempuh pos satu menuju pas dua sekitar kurang lebih satu kilometer jarak tersebut bisa kita tempuh sekitar satu jam perjalanan tergantung kecepatan selamat menikmati selamat menikmati tetap ikuti petunjuk arah biar tidak tersesat jadi jalurnya nanjak terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di pos dua ini kita berada di ketinggian kisaran 1900 mdpl terdapat selamat menikmati 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 mohon maaf sekali teman teman disini aku nggak banyak mengambil video setelah pose empat dikarenakan hujan dan fisik udah mulai drop dan video aku skip saat mau summit attack Jadi teman-teman aku mulai summit attack sekitar pukul 5 pagi Kupakan menjangan didominasi oleh sabana yang begitu luas sehingga cocok sebagai background berfoto Ada pula telaga musiman yang hanya ada saat penghujan Jika beruntung kalian bisa melihat kawanan menjangan atau rusak disini Terima kasih telah menonton Seperti inilah Pasar Dieng Gunung Lawu yang terkenal akan cerita horror dan mistisnya Terima kasih telah menonton Di depan sudah terlihat warung Akhirnya Dan puncaknya sebelah situ Yo guys Kami sempatkan mampir sejenak melihat bangunan yang terbuat dari sampah botol para pendaki Dan tak lupa juga kami mengisi perut di warung Boiem Yang terkenal salah satu warung tertinggi di Indonesia Dan tak lupa untuk menonton! Ya! Ya! Dan tak lupa untuk menonton! Setelah mengisi perut Aku melanjutkan submit ke puncak Argo Dumila Dan tak lupa untuk menonton! Dan tak lupa untuk menonton! Terima kasih telah menonton! Aku menonton! akhirnya aku sampai di puncak argo dubillah Gunulau dengan ketinggian 3265 mdpl selamat menikmati 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 selamat menikmati